Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas dan memberikan step kembali bagaimana cara menggunakan aplikasi APK Extractor Oke jadi ini untuk aplikasinya, jadi untuk aplikasi ini bisa kalian gunakan dan fungsinya adalah untuk mengirimkan aplikasi bisa melalui whatsapp Kemudian melalui beberapa aplikasi yang lain dan untuk cara penggunanya seperti ini Di sini saya akan sekaligus memberikan step bagaimana cara mengirimkan aplikasi melalui aplikasi whatsapp ya Jadi buat kalian yang memang sekarang ingin mengirimkan aplikasi dengan jarak jauh Untuk stepnya seperti ini, di sini kita terlebih dahulu bisa buka saja untuk aplikasinya adalah aplikasi APK Extractor Kalian bisa mendapatkannya melalui playstore ya Oke ini untuk aplikasinya APK Extractor Oke jadi untuk ratingnya memang 3,9 bintang dan pengunduhan totalnya adalah 10 juta pengunduhan Untuk aplikasi ini memang aplikasi yang sering sekali saya gunakan untuk mengirimkan file dan beberapa aplikasi melalui whatsapp ya Untuk stepnya seperti ini, silahkan kalian tinggal masuk saja ke dalam aplikasi APK Extractor Oke kemudian di sini kita melihat beberapa file ataupun aplikasi yang tersedia di halaman dari APK Extractor ini banyak sekali ya Untuk cara mengirim aplikasi melalui whatsapp seperti ini Jadi silahkan kalian tinggal pilih saja salah satu aplikasi yang ingin kalian kirimkan Oke di sini saya akan mencontohkan mengirimkan Instagram mungkin ya Saya akan mengirimkan Instagram Oke di sini kalian bisa pilih saja terlebih dahulu ke menu titik 3 di pojok kanan Di pojok kanannya Instagram Kemudian di sini kita melihat 2 menu yaitu bagikan dan info Kalian bisa pilih saja langsung ke menu bagikan di sini ya Klik ke menu bagikan Kemudian izinkan APK Extractor mengakses foto media dan file di perangkat kita izinkan Oke di sini langsung dialekan ke halaman seperti ini ya Jadi di sini fungsinya untuk mengirimkan Kita klik bagikan kembali Nah di sini kita melihat from banyak sekali dari aplikasi yang bisa kalian gunakan Untuk pengirman dari file ataupun aplikasi melalui APK Extractor ini Antara lain menggunakan Messenger Kemudian kabar beranda Kemudian Gmail Whatsapp dan Whatsapp bisnis Cerita kemudian grup Facebook juga ada TikTok kemudian Google Map Ya di sini buat teman-teman yang memang ingin mengirimkan melalui Bluetooth Silahkan tinggal pilih saja ke Bluetooth ya Nanti jangan lupa aktifkan saja untuk Bluetoothnya di ponsel yang satunya Dan silahkan kalian tinggal pilih saja untuk dari versi Bluetooth yang dimiliki Ataupun atas nama yang dimiliki oleh ponsel yang satunya Kemudian tinggal dikirim saja Ya ada Call Drive juga dan Story Whatsapp dan Google Drive Oke di sini kita akan langsung pilih ke menggunakan Whatsapp bisnis ya Ya saya akan gunakan ke Whatsapp bisnis Kemudian pilih salah satu kontak yang ingin kalian kirimkan untuk aplikasinya Saya akan mencontohkan kirim ke nomor pribadi ya Karena di sini kita akan mereview saja Nah di sini setelah mengklik salah satu penerimanya Kalian bisa klik saja seperti ini Kemudian klik kirim di bawah jok kanan bawah ya Klik kirim Ya di sini silahkan tinggal ditunggu saja sampai selesai untuk pengirimannya Oke jadi mungkin kurang lebihnya hanya sebelumnya saja Mungkin jika tentu masih ada beberapa pertanyaan Seperti dari penggunaan aplikasi apk extractor Ataupun memang jika kalian masih memiliki kendala untuk cara penggunaannya Ataupun pengiriman filenya Silahkan bisa seratakan saja pertanyaannya di bawah kolom komentar Nah di sini kita akan pastikan untuk filenya akan berhasil sampai 100% dan terkirim ya Untuk pengiriman yang terkirim nanti akan ada notifikasi Dan di sini kita nanti akan melihat notifikasi sekaligus yang berhasil dikirimkan langsung melalui aplikasi Whatsapp Oke sebentar lagi selesai 96% 98% dan di sini sudah selesai ya Oke sudah selesai di sini sudah ada notifikasi juga di Whatsapp yang saya gunakan di Whatsapp yang satunya Jadi mungkin kurang lebihnya hanya sebut aja untuk video kali ini Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Sampai jumpa kembali di video selanjutnya